Perusahaan Cawapres di Pilpres 2024 makin memanas. Tidak heran karena penetapan calon orang kosong dua menentukan kekuatan koalisi partai dan peta dukungan. Kali ini jadi sorotan tentang nama bakal calon wakil presiden atau Bacawapres Ganjar Pranowo usungan PDIP. Selain AHY, nama Erik Thohir dan Sandiaga Uno juga mencuat ke permukaan. Namun rupanya aksi Sandiaga Uno pindah partai sebelumnya disorot habis-habisan karena dinilai menghianati Prabowo dan Gerindra demi jabatan Cawapres. Terkait hal tersebut, loyalis Erik Thohir sekaligus komisaris PT Pelni Persero Dede Budiarto meradang soal Sandiaga Uno resmi menjadi kader P3. Melalui akun Twitter pribadinya, EdkangDD78, pada Rabu 14 Juni 2023, Dede turut menyinggung soal kiprah politik Sandiaga Uno. Dede menyindir pedas, Sandiaga Uno yang berpindah parpol hanya demi mengantongi tiket Cawapres. Sebelumnya diberitakan, DPPP3 mengaku telah menyiapkan jabatan strategis di struktural partai untuk Sandiaga Uno. Ketua DPPP3 Ahmad Baidowi menyebutkan pihaknya akan memberi posisi terhormat untuk Menteri Perwisata dan Ekonomi Kreatif itu. Bukan tanpa alasan sebab sebelumnya Sandiaga Uno merupakan sosok yang berpengalaman di partai Gerindra. Dirinya menegaskan, Sandiaga tak mungkin diberikan tempat untuk menjabat sekretaris jeneral atau sekjen atau bendahara umum. Menurut Awik, Sandiaga berpotensi menempati posisi Wakil Ketua Umum atau Waketum hingga Majulis Pertimbangan atau Pengurus Harian di P3.